Arab Saudi meraih gelar juara piala AFC U19 2018 setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 21 pada pertandingan final yang digelar di Stadion Pakansari Cidunong, Kabupaten Bogor pada hari Minggu 4 November 2018. Gelar ini menjadi yang ketiga di raih Arab Saudi sepanjang mengikuti piala AFC U19 atau yang pertama dalam 26 tahun terakhir. Arab Saudi tampil menekan sejak awal laga. Tak butuh waktu lama, Arab Saudi berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui aksi Turki Al-Amanah. Pada menit ke-44, Korea Selatan kembali mendapatkan peluang mencetak gol. Namun, bola masih sepakan Kim Hyun-woo masih melebar dari gawang Arab Saudi. Korea Selatan akhirnya mendapatkan tendangan penalti pada menit ke-63 setelah Muhammad Al-San Kiti melanggar John Sejin di dalam kotak terlarang. Hasil skor 2-1 keunggulan Arab Saudi Sedangkan tim nasi Indonesia U19 saat ini sukses mengimbangi Arab Saudi di Kroasia pada Internasional U19 Rally Tournament di Kroasia. Duel tim nasi Indonesia U19 versus Arab Saudi yang berlangsung di Stadion Egralis TN Kapolai pada hari Jumat 11 September 2020 berakhir dengan skor 3 sama. Bagaimana pecinta bola? Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar ya! Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar ya!